Pekerja Migran Indonesia atau PMI di Malaysia, Dorotia 25 tahun bersama anaknya yang masih 3 tahun, nekat kabur melalui jalur ilegal ke Indonesia. Mereka kabur melewati jalur tikus di Kecamatan Kraian, Kabupaten Nunukan, pada selasa 30 Maret 2021 di Nihari. Dorotia nekat kabur lantaran tak tahan terus mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dari sang suami. Dorotia menyebut sudah mendapatkan perlakuan kasar dari suaminya sejak 5 tahun lalu. Hal itu disampaikannya di Kantor Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Senin 5 April 2021. Ia mengaku sudah mengalami kekerasan tersebut sejak menikah pada 2015. Menurutnya, perlakuan kasar itu ia dapatkan hampir 3 kali dalam 1 bulan. Dalam upaya melarikan diri dari sang suami, Dorotia mengaku tak memiliki persiapan apapun. Ia meninggalkan semua pakaian dan barang. Dikutip dari tribun Kaltim.com, Senin 5 April 2021. Sebelum menikah, ia diiming-iming hidup sejahtera di negara orang. Dengan iming-iming tersebut, ia akhirnya nekat masuk ke Malaysia melalui jalur ilegal di sebatik. Dorotia menceritakan perlakuan kasar didapatnya dari sang suami sejak ia mengandung anak usia 1 bulan. Saat kabur dari Sarawak, Dorotia mengatakan ia menempuh perjalanan darat dan sampai di Krayang selama 7 jam. Setelah itu, ia dibawa ke kantor imigrasi lalu melakukan repites dan sempat menginap. Saat ini, Dorotia dan anak mengikuti karantina mandiri selama 5 hari di kantor Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2M Indonesia. Setelah karantina, mereka akan dipulangkan ke kampung halamanya di Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Dalam kesempatan yang sama, Dorotia mengaku kapok dan tak mau kembali ke Malaysia. Ia memilih untuk bekerja di kampung dan menyekolahkan anaknya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!